Pusat kajian masyarakat adat dan desa Menjadi hal yang penting Untuk fakultas ilmu sosial, ilmu politik Mengingat negara kesatuan Republik Indonesia ini Kaya dengan berbagai macam adat istiadat Dan juga tentunya ini diamanahi juga oleh undang-undang desa Undang-undang adat, nusantara Karena ini akan menjadi pusat kajian yang menarik Untuk bertemunya para akademisi, praktisi Di dalam wadah yang namanya pusat kajian masyarakat adat PISIP ini Karena akan banyak berbagai hal yang dapat dikaji Dari masyarakat adat dan desa PISIP sudah memiliki modal dengan tiga program studi Ilmu komunikasi, ilmu administrasi publik, ilmu merintahan Ini menjadi awal yang baik menurut saya Dalam mengkaji masyarakat adat dan desa Karena begitu banyak dan beragamnya kearifan lokal Yang bisa kita angkat Dan tentunya hasil kajian kita ini nanti Harus dikembalikan lagi ke masyarakat yang memilikinya Tentunya inilah bagian dari kontribusi kita Dalam rangka mensejahterakan masyarakat adat dan desa Demikian saya lagi saya ucapkan selamat Bekerja pada teman-teman yang sudah ditunjuk Menjadi pionir-pionir pusat kajian masyarakat adat dan desa PISIP undirta ini Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Persemian pusat kajian masyarakat adat dan desa ini Menjadi sangat penting keberadaannya Mengingat Indonesia Negara kita ini kaya dengan adat dan budaya Kita harus turut melerasarikan budaya kita Sebagai insan akademik Kita harus memberikan kontribusi yang nyata Dengan dimulai dari apa yang bisa kita lakukan Misalnya kita melakukan diskusi Gelar seminar Konferensi Dan lain sebagainya Supaya apa? Supaya adat dan budaya kita yang kaya Serta luar biasa ini bisa kita wariskan nanti Dalam bentuk pengetahuan ya Kepada anak cucu kita Sehingga dengan terbentuknya juga Pusat kajian masyarakat adat dan desa ini Juga memberikan kesadaran kepada para generasi Kita sebagai generasi penerus selanjutnya Sangat antusias dengan pendirian kajian budaya Di fakultas imu sosial dan imu politik Pintirta Seperti kata Hofstede Ahli ilmu komunikasi dari Belanda Beliau mengatakan Komunikasi adalah budaya Dan imu budaya adalah komunikasi Lalu juga Aloliliweri Ahli komunikasi antar budaya Mengatakan bahwa Pertukaran perspektif Pertukaran ide Antar manusia Adalah komunikasi Dengan begitu Kita akan mengalami kemajuan Setingkat Bahwa penelitian Budaya Itu akan dilaksanakan Di sebuah lembaga yang memang Ada di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Puntirta ini Pusat kajian Masyarakat adat dan desa Ini sangat penting keberadaannya Mengingat Indonesia sangat kaya Dengan adat dan budaya Kita harus turut melestarikannya Apalagi kita sebagai Insan akademik Bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghargai Adat Bangsa yang besar adalah Bangsa yang membangun Mulai dari desa Selamat dan sukses Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!